Di drama kolosal Tiongkok, kita sering melihat adegan seperti ini, di mana sang pangeran setelah susah payah terpilih menjadi raja, namun terperangkap pada pilihan sulit antara tahta kerajaan atau wanita cantik. Dalam sejarah nyata, memang ada raja yang meninggalkan tahtanya demi cinta, namun tak disangka hal serupa ternyata terjadi pada abad yang lalu. Raja Edward ke-8 dari Inggris, dengan teguh mengundurkan diri dari tahta kerajaan demi menikahi Wallace Samson, wanita yang dicintainya, dan menjadi satu-satunya raja dalam sejarah Inggris yang turun tahta sejarah sukarela. Pernikahan itu memicu kontroversi di lingkungan keluarga kerajaan, karena Wallace merupakan seorang janda Amerika. Yang mengejutkan adalah hal seperti itu terjadi lagi di abad ke-21. Raja suatu negara bertemu dengan model cantik dari negara asing di sebuah acara dan jatuh cinta. Hubungan keduanya berkembang dengan begitu cepat, lalu secara diam-diam menikah kilat setahun kemudian. Demi wanita pujaannya, sang raja lebih memilih melepas tahta ketimbang melepas wanita pujaannya. Awalnya dikira pernikahan mereka akan menjadi cerita yang indah. Tetapi di luar dugaan, hanya dalam beberapa bulan hubungan mereka retak. Sang istri yang sedang hamil kembali ke negara asalnya sendirian untuk melahirkan. Namun sang raja yang turun tahta bersekeras untuk bercerai dan menganggap itu bukan anaknya. Hal ini sempat membuat heboh di Malaysia bahkan dunia. Kisah asmara yang seharusnya indah itu pun berakhir dengan kegagalan. Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Salam Sehat Sejahtera Jumpa lagi di channel Mata Ketiga Berikut topik hari ini Sebelumnya kita kilas balik sejenak ke tahun 2017 untuk menelusuri peristiwa ini. Malaysia adalah salah satu negara di Asia Tenggara. Mengutip situs Kementerian Luar Negeri RI, Malaysia terbagi atas dua wilayah, yakni Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Daratan Malaysia Barat terletak di semenanjung Malaka, sedangkan daratan Malaysia Timur terletak di Pulau Kalimantan. Ini adalah negara multi etnis dan budaya. Jumlah etnis Melayu sekitar 70%, Tionghoa 22,7% dan India 6,6%. Meskipun ada kebebasan beragama, namun Malaysia adalah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, 61,3%. Di samping itu juga ada pemeluk agama lainnya, yaitu Buddha 19,8%, Kristen 9,2%, serta Hindu 6,31%. Di Malaysia, kehidupan bermasyarakatnya termasuk rukun, tidak pernah terdengar perseteruan antar etnis. Tempat-tempat ibadah agama, selain Islam juga terpelihara dengan baik, bahkan tidak sedikit yang menjadi destinasi wisata. Kisah kita hari ini terjadi di tempat dengan keyakinan agama yang kuat. Tokoh utama cerita ini adalah Muhammad V, putra mahkota Kelantan sebelum ia menjadi sultan negara bagian itu. Sultan Muhammad V, lahir 6 Oktober 1969, adalah Sultan Kelantan ke-29 sejak September 2010 dan yang di-Pertuan Agong ke-15 dari Desember 2016 hingga pengunduran dirinya pada Januari 2019. Ia ditabalkan menjadi sultan Kelantan pada 13 September 2010 menggantikan ayahnya, Sultan Ismail Petra yang turun tahta akibat masalah kesehatannya. Muhammad V adalah yang-Pertuan Agong. pertama dalam sejarah yang memerintah tanpa Permaisuri Ratu atau Raja Permaisuri Agong dalam bahasa Melayu. Sultan Muhammad V dinobatkan menjadi yang di-Pertuan Agong pada 13 Desember 2016. Ia menjadi yang di-Pertuan Agong pertama yang mengundurkan diri pada masa jabatannya pada tanggal 6 Januari 2019. sementara masa jabatannya seharusnya selesai pada 12 Desember 2021. Sebagai keturunan bangsawan, Sultan Muhammad V tidak pernah kekurangan sandang pangan sejak kecil. Yang lebih penting kekuasaan tertinggi di negara Malaysia dipegang oleh seorang raja yang bergelar Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agongkan dipilih oleh 9 Sultan Melayu dan menjabat selama 5 tahun. Sejak lahir, Muhammad V memang ditakdirkan akan menjadi raja. Dia akan menjadi pemimpin tertinggi Malaysia di masa depan. Latar belakang seperti ini tentu membuat iri orang lain. Tentu saja, agar memenuhi syarat menjadi sultan dan raja di masa depan, Muhammad V menerima pendidikan dasar di Kelantan, kemudian melanjutkan pendidikan di Alice Smith International School di Kuala Lumpur, lalu melanjutkan studinya di Inggris, Jerman, Kanada, dan sekolah bergengsi lainnya. Setelah itu, ia akan segera diangkat menjadi putra mahkota Kelantan, yaitu pewaris sultan, menggantikan sang ayah yang menderita stru. Sultan Muhammad V yang nama aslinya, Tengku Muhammad Faris Petra, akan menjabat raja selama 5 tahun dengan gelar yang di Pertuan Agong ke-15 dan didampingi Sultan Perak yang terpilih sebagai deputi raja. Itulah biografi singkat Tengku Muhammad Faris Petra, alias Sultan Muhammad V. Terkait prosesi penobatannya sebagai raja, tidak akan kami ulas lebih lanjut di sini karena bukan topik utama yang akan dibahas hari ini. Singkatnya, dia pasti akan menikah dan memiliki anak untuk mewarisi tahta sultannya. Karena itulah, banyak keluarga Malaysia yang bertanya-tanya seperti apakah wanita hebat yang akan terpilih sebagai The First Lady di negara itu. Menurut tradisi, ibu negara pada dasarnya haruslah dari keluarga setempat yang setara atau terpandang dan dengan keyakinan agama yang sama. Namun tak disangka perjalanannya ke luar negeri memikat seorang wanita dari luar negeri ke Istana Malaysia. Pada musim semi tahun 2017, Muhammad V sedang dalam perjalanan dinas ke Eropa. Saat itu, ia bertemu dengan seorang model wanita cantik di sebuah acara yang diadakan oleh seorang teman pembuat perhiasan dan jam tangan. Siapa sangka pertemuan keduanya akan menimbulkan kehebohan membuat kejadian itu menjadi santapan media. Oksana Voivodina lahir dari keluarga berada pada tanggal 10 Juli 1992 di kota Rostov-on-Don, Rusia. Ayahnya adalah seorang ahli bedah plastik lokal dengan penghasilan tinggi sedangkan ibunya adalah seorang pianis hebat. Selama sekolah menengah, kelebihannya tidak begitu menonjol lagi di antara sekelompok teman sekelas perempuan yang berprestasi. Ia hanya bisa dikatakan sebagai siswa biasa. Belakangan, ia mendapat kesempatan belajar bahasa Inggris di sekolah musim panas Universitas Oxford dan memperoleh keterampilan bahasa asing yang sangat baik. Hal ini berdampak besar pada perjalanan hidupnya di kemudian hari. Pada tahun 2009, ia sempat menempuh pendidikan di Universitas Ekonomi Rusia Plekanov di Moskwa. Selama periode ini, Oksana menjadi sangat cantik dengan tinggi badan sekitar 1,8 meter. Parasnya yang cantik dan bentuk tubuhnya yang sempurna membuatnya menarik perhatian publik dan banyak yang mengejarnya. Pada saat itulah, dia akhirnya merasakan sensasi layaknya bintang yang dipuja banyak orang. Selama kuliah, Oksana akhirnya menarik perhatian agen model seperti yang diharapkan. Mereka mengundangnya untuk menggunakan waktu luangnya untuk terjun ke dunia modeling. Oksana pun setuju, tapi tidak mengabaikan studinya. Setelah lulus, dia berhasil memperoleh gelar sarjana di bidang ekonomi. Oksana tidak seperti teman-temannya yang mencari pekerjaan setelah lulus. Dia mengikuti jejak ibunya, memanfaatkan kecantikannya ikut serta dalam berbagai kontes kecantikan. Orang tuanya juga sangat mendukung keputusannya. Singkat cerita, Oksana memenangkan Mahkota Miss Moskow pada tahun 2015. Setelah menyabat gelar bergensi itu, Oksana pun ingin mengikuti jejak Kimberly Noel Kardashian menciptakan kerajaan bisnisnya sendiri. Oksana sebenarnya memiliki otak bisnis setelah mendalami bidang ekonomi. Sebelumnya, dia telah meluncurkan merek pakaian renangnya sendiri. Dia secara pribadi bertindak sebagai desainer, model, dan peran lainnya. Gaya utamanya adalah seksi dan menawan. Setelah meraih Mahkota Miss Moskow, ia menggunakan pengaruhnya yang tidak biasa untuk terus mempromosikan merek pakaian renangnya. Pada saat yang sama, ia juga membuka sebuah salon kecantikan di Moskow dan memasuki industri kecantikan. namun salon kecantikannya selalu hangat-hangat kuku dan akhirnya ditutup tak lama kemudian. Namun Oksana tak peduli, ia tetap penuh percaya diri. Ia sering tampil di berbagai acara sosial kelas atas. Dengan mengikuti berbagai acara dan pengenalan wajah, ia terus meningkatkan popularitas dan pengaruhnya. Pada Maret 2017, Oksana terbang ke Eropa dan dengan statusnya sebagai model, ia berpartisipasi dalam pameran jam tangan kelas atas. Pada saat itulah, ia bertemu dengan Sultan Muhammad V yang kebetulan berkunjung menyaksikan pameran tersebut. Saat itu, mereka tidak tahu bahwa roda nasib mulai berputar sejak keduanya bertemu. Muhammad V tanpa sadar tertarik dengan wajah cantik Oksana. Ia pun mendekati dan mulai mengajaknya ngobrol. Halo cantik, aku Raja Malaysia. Kata Muhammad membuka topik obrolan. Mendengar rayuan itu, Oksana pun berpikir pria paruh baya di depannya ini lucu juga. Lalu dia menjawab dengan nada canda. Halo juga Raja, aku Ratu Moskow. Yang tidak diketahui Oksana adalah bahwa yang berdiri di depannya adalah Raja Malaysia yang sesungguhnya adalah Sultan Kelantan, bukan Sultan Abal-Abal. Kemudian, keduanya tersenyum penuh makna dan makan malam bersama. Sepanjang makan malam itu, keduanya ngobrol panjang lebar. Usai makan malam, mereka seling bertukar informasi kontak. Meskipun Oksana dan Muhammad V, satunya berasal dari Rusia, satunya lagi dari Malaysia. Yang satu penuh gairah, modis dan seksi. Satu lainnya adalah seorang muslim yang taat. Yang satu adalah seorang gadis cantik berusia 25 tahun. Dan lainnya sosok pria paruh baya berusia 47 tahun. Ada perbedaan besar dalam identitas pribadi, latar belakang budaya dan semacamnya. Tetapi ini semua tidak menghalangi mereka untuk jatuh cinta. Lalu bagaimana mereka bertemu dan berkencan setelah pameran jam tangan itu selalu menjadi misteri, tidak ada yang tahu. Yang diketahui, hanya dalam kurun waktu setahun, mereka sudah sampai pada tahap pernikahan. Pada April 2018, Oksana secara terbuka menyatakan bahwa dia telah masuk Islam dan bahkan mengganti nama Oksana Vuevodina menjadi Riana Oksana Petra. Nama keluarganya menjadi Muhammad V. Dia juga bahkan melepaskan pakaian seksi favoritnya dan mengenakan pakaian tradisional islami. Konon pada bulan Juni, keduanya diam-diam mengadakan pernikahan tradisional di Malaysia. Tanpa sepengetahuan dunia luar, Muhammad V tiba-tiba mengumumkan bahwa dia sakit dan perlu istirahat untuk menjalani perawatan. Hal ini membuat banyak keluarga Malaysia cemas. Dan ketika orang-orang mendoakannya agar cepat pulih, kabar mengejutkan pun mulai menyebar. Ternyata pada tanggal 22 November, Oksana dan Muhammad V melangsungkan pernikahan mewah dan romantis yang digelar di gedung konser di Barvika, pinggiran kota Moskow yang mewah di Rusia. Dari foto dan video di layar ini, terlihat keduanya saling tersenyum dan membentuk simbol hati tampak sangat bahagia. Meski secara pernikahan tersebut terkesan mewah, namun digelar dengan sederhana. Media tidak diundang, hanya beberapa tamu yang diundang. Untuk menjaga kerahasiaan, para tamu bahkan tidak diizinkan mengambil foto. Namun pekerjaan kerahasiaan kali ini sepertinya tidak sebaik bulan Juni sebelumnya, karena dengan cepat segera diketahui dunia luar. Terlepas dari perbedaan usia dan latar belakang keduanya, namun fakta raja menikah secara diam-diam ini sudah merupakan hal yang tidak biasa. Tak lama kemudian, media Rusia pun membuat pemberitaan yang luar biasa. Menurut salah seorang teman Oksana yang menghadiri pernikahan tersebut, bahwa sebenarnya pernikahan resminya sudah pernah digelar. Kali ini, yang digelar di Barvika, pinggiran kota Moskow yang mewah di Rusia, lebih mirip kumpul keluarga. Kabarnya menyebar dari Rusia hingga Malaysia, lalu tersebarlah opini publik di seluruh dunia. Banyak orang yang belak-belakan mengatakan bahwa Oksana tertarik dengan uang dan latar belakang Muhammad V. Setelah menikah, keturunannya akan langsung naik ke kelas atas. Godaan ini terlalu besar bagi Oksana untuk tidak tergoda. Kalau tidak, mustahil baginya untuk jatuh cinta dengan pria paruhbaya yang 23 tahun lebih tua darinya. Tidak ada yang namanya cinta di antara mereka. Identitas keduanya terlalu jauh berbeda dan dari sejak kenalan hingga pernikahan juga terlalu singkat waktunya. Bahkan mungkin mereka baru beberapa kali bertemu. Tentu saja ada yang mengatakan bahwa inilah cinta sejati yang mengabaikan konsep sekuler. Jika bukan karena cinta sejati, Muhammad V. juga tidak akan mencari pasangan hidup orang luar untuk menjadi ibu negara. Apalagi keduanya telah saling berkorban. Oksana mengubah agamanya dan mengganti namanya menjadi lebih tertutup dalam berbusana. Singkatnya, ada berbagai pandangan baik pro maupun kontra. Meski sulit diterima oleh sebagian besar masyarakat Malaysia, namun pernikahan keduanya sudah menjadi fakta. Selain mengukapkan amarah dan keluh kesah, tidak ada yang bisa campur tangan secara paksa. Namun sebelum badai ini berlalu, kejadian yang lebih mengejutkan pun terjadi. Pada tanggal 6 Januari 2019, Muhammad V tiba-tiba mengumumkan akan turun tahta. Saat itu, tersisa hampir 3 tahun sebelum berakhirnya masa jabatan 5 tahunnya. Ini adalah raja pertama dalam sejarah Malaysia yang turun tahta secara sukarela. Raja Muhammad V dari Kelantan yang turun tahta pada Minggu 6 Januari 2019 mengejutkan masyarakat Malaysia meski sebelumnya telah beredar isu yang memperkirakan hal tersebut sejak sepekan lalu. Singkatnya, adegan dalam drama kolosal tentang raja yang meninggalkan tahtanya demi cinta ini terjadi lagi di dunia nyata. Lalu ada kabar bahwa Oksana hamil. Hal ini semakin menguatkan dugaan orang-orang bahwa Muhammad V turun tahta demi istri dan anaknya. Awalnya dikira cinta mereka telah melewati ujian terberat dan akan menjadi legenda segenerasi, namun sesuatu yang dramatis terjadi lagi. Kurang dari sebulan sebelum Muhammad V turun tahta, pasangan yang membuat iri ini justru bertengkar ingin bercerai. Saling kenal pada Maret 2017, menikah kilat pada November 2018 turun tahta pada Januari 2019 lalu bercerai dengan cepat, irama yang begitu cepat hingga membuat publik tercengang. Miss Moscow 2015, Oksana V Haudina bercerai dari mantan Raja Malaysia, Sultan Muhammad V. Mantan Ratu kecantikan Rusia itu mengaku tidak siap mengungkap kisahnya karena faktanya akan menyakitkan. Sebelumnya, seorang pengacara Singapura yang mewakili kerajaan Malaysia mengisyaratkan penyebab perceraian itu, yakni belum ada bukti objektif mengenai ayah biologis dari bayi yang dilahirkan model cantik Moscow tersebut. Oksana menjelaskan soal kehidupannya setelah hubungan merenggang dengan kerajaan Kelantan. Ia berkata bakal terus melanjutkan hidup sedangkan anaknya Leon diasuh oleh kakek neneknya Aku akan membesarkan putraku sendiri sekaligus menjaga kesejahteraan finansial kami Keluargaku membantuku menjaga putraku Kata Oksana yang sekarang tinggal di sebuah apartemen sewaan Sang model cantik itu menyebutkan keberatannya pada kerajaan Kelantan kalau mereka meragukan bapak biologis Leon Oksana merasa tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun tapi jika memang tes DNA harus dilakukan ia mengaku siap Leon sangat mirip dengan ayahnya dan dia punya wajah Asia tuturnya Oksana menuliskan curah nanti di Instagram dia mengatakan tidak ingin mengungkap kebenaran tentang pernikahannya dengan mantan Raja Malaysia karena itu akan menyakitkan Curhat mantan Ratu Kecantikan ini ditulis dalam bahasa Inggris dan Melayu dia ragu apakah perlu untuk membuat detail cerita hidupnya untuk publik Miss Moscow 2015 dan mantan Raja Malaysia menikah secara diam-diam pada Juni 2018 dan berita tentang pernikahan mereka menjadi berita utama media-media internasional pada bulan November kabar perceraian mantan Raja Malaysia Sultan Kelantan dengan sang istri model Rusia bernama Riana Oksana Voivodina tengah jadi perbincangan hangat belakangan ini menurut sumber-sumber yang mengkonfirmasi kepada Newstreet Times keduanya mengajukan cerai di Singapura pada 22 Juni dan kasusnya selesai pada 1 Juli tapi di tengah pemberitaan perpisahan tersebut mantan kontestan ajang kecantikan Rusia yang aktif di Instagram sejak 4 Juni justru bereaksi dengan mengunggah video tanpa tanggal dimana Sultan Muhammad V berbicara tentang hubungan mereka dalam video tersebut pasangan itu terlihat begitu romantis dan menari bersama Riana juga berbicara tentang bagaimana dia ingin menjadi orang terakhir dalam hidupnya perceraian antara Sultan Kelantan Malaysia tersebut dengan Oksana juga didasari atas masa lalunya Oksana ternyata memiliki gaya hidup yang kurang baik sebagai siswa ia pergi berpesta dan pergi berkencan dengan pria ia juga mengambil bagian dalam reality show di Meksiko dimana ia menggoda pria di salah satu episode dan bercinta dengan pria lain di kolam renang dan semua ini difilmkan di televisi skandal masa lalunya itu tentu mengguncang Kesultanan dan Muhammad V disebut tidak dapat menerima terkait masa lalu tersebut bahkan hal tersebut juga diduga membuat Sang Sultan Muhammad V kemudian mempertanyakan terkait ayah bayi yang dikandung Oksana pasca bercerai dengan Sultan Muhammad V Oksana akhirnya pindah dari Malaysia dan kembali ke Rusia bahkan meskipun Oksana disebut masih mendapat tunjangan dari Sang Sultan namun anaknya justru disebut-sebut tak diakui oleh Sang Sultan hingga membuat Oksana bingung ketika sang anak menanyakan sosok sang ayah kendati demikian alasan spesifik terkait perceraian keduanya tidak diketahui secara pasti namun skandal masa lalu Oksana menjadi alasan terkuat yang beredar di publik keyakinan agamanya membuatnya tidak mungkin menerima wanita seperti itu jadi dia bercerai dan memutuskan hubungan sama sekali dengan Oksana sementara itu rumor dari luar mengatakan dia ingin mengeluarkan sejumlah besar uang untuk memutuskan hubungan dengan anak itu mungkin memang benar adanya tentu saja hubungan ini tidak bisa putus begitu saja jika memang anak ini benar-benar anak dari Muhammad 5 mungkin ketika anak itu besar nanti Oksana akan membawanya ke Malaysia tiba saat itu tes DNA mungkin akan menyebabkan gejolak yang melibatkan Sultan Kelantan dan Raja Malaysia namun kita hanya bisa menunggu waktu tentang perkembangan masalah ini di kemudian hari sekian dan terima kasih atas perhatiannya terima Terima kasih.